Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan ala kita. Happy Sunday. Senang beribadah dengan saudara-saudara hari ini, baik yang ada di tempat ini, maupun saudara yang mengikuti secara live streaming. Kita akan bersama-sama membaca katekismus reformasi. Minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-6. Seperti biasanya saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 6. Siapakah roh kudus itu? Roh kudus bersama dengan Bapak dan anak, setara dalam kealahan, telah diberikan kepada kita secara pribadi, sehingga dengan iman yang benar, kita dapat berbagi dalam Kristus dan semua berkatnya, serta dikuduskan dan dikuatkan untuk melayani Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Silahkan duduk saudara. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas tentang siapa Bapak dan anak. Dan minggu ini kita akan berbicara tentang siapakah roh kudus. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang salah memahami bahwa roh kudus itu adalah sekedar kuasa. Saudara, memang dia memberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi dia bukan sekedar kuasa. Saudara, kalau kuasa itu tidak berpribadi. Tetapi roh kudus adalah salah satu pribadi di dalam alat tritunggal yang setara dengan Bapak dan anak. Yaitu setara di dalam kesempurnaan, kuasa, dan kemuliaannya. Dia juga terlibat aktif di dalam proses penciptaan alam semesta ini. Saudara, sebagai pribadi alah, roh kudus juga memiliki atribut dan sifat-sifat alah di antaranya yaitu kekal, maha hadir, maha tau, dan maha kuasa. Dia juga adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita bahkan mengenal roh kudus digambarkan itu dapat berduka ketika kita berbuat dosa. Saudara, roh kudus itu ditutus untuk tinggal di dalam kita sebagai penolong, penghibur, menguatkan, mengajar, menginsafkan kita akan dosa dan memimpin kita ke dalam semua kebenaran. Selain itu, karya roh kudus di dalam kehidupan orang percaya yaitu melahir barukan, membawa pertobatan, dan terlibat aktif di dalam pengudusan kita. Tetapi lebih dari itu, roh kudus peran utamanya di dalam kita adalah sebagai baik suci tepat Allah berdiam. Dimana dia tidak berorientasi pada dirinya sendiri, tetapi mengarahkan perhatian kita pada pribadi Kristus dan membangkitkan kasih, serta memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan pada juru selamat. Roh kudus juga memfokuskan pikiran dan penghayatan kita pada keindahan Kristus dan semua yang Allah lakukan bagi kita di dalam dan melalui dia. Jadi saudara, sekali lagi, roh kudus bukan hanya kuasa Allah, tetapi Allah sendiri. Roh kudus bukan hanya memberikan sesuatu kepada kita, tetapi juga layak menerima segala sesuatu dari kita. Roh kudus bukan hanya penolong kita, dia adalah Allah pencipta yang tinggal di dalam kita. Saudara, dia turut terlibat di dalam penebusan, di mana Allah Bapak yang merencanakan dan menugaskan, anak yang melaksanakan dan menyelesaikan, dan roh kudus yang memberlakukan dan mengaplikasikannya, sehingga rencana Tuhan di dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Jadi saudara, kita perlu memahami bahwa roh kudus bukan sekedar sesuatu pemberian yang terpisah dari dirinya sendiri. Kalau Allah memberikan kita roh kudus, maka artinya Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Saudara, kalau kita merenungkan pribadi dan karya roh kudus, maka kita patut bersyukur atas kehadirannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan kita seharusnya merasa aman dan tidak ada yang perlu kita takutkan atau khawatirkan. Karena apa saudara? Karena roh Allah itu tinggal di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Dan tidak ada rencananya yang gagal di dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama bersyukur akan kehadiran roh kudus dalam hidup kita. Sekaligus kita bertobat karena seringkali kita kurang mempercayai kehadirannya. Kita tidak mau hidup di dalam pimpinannya tetapi hidup menurut kehendak dan kekuatan kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan kami sungguh bersyukur kalau engkau mengirimkan roh kudus yaitu Allah sendiri tinggal di dalam hidup kami dan menyertai kami selama-lamanya. Tuhan ampuni kalau kami seringkali kurang mempercayai akan kehadiranmu sehingga seringkali hidup kami ini masih dipimpin oleh kehendak dan kekuatan kami sendiri. Tetapi hari ini Tuhan kami disadarkan bahwa engkau hadir di dalam hidup kami dan kami mau menyerahkan sekenap hidup kami di dalam pimpinan rohmu sehingga hidup kami dapat berbuah menjadi saksi bagi banyak orang dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.